Intro Hai One Oneers, online class 101 is back again to give you free English lessons Kali ini kita akan belajar tentang numbers Sebelum kita mulai, sebelumnya pelajaran alfabet saya memberikan materinya dalam bahasa Inggris Kali ini saya mau berikan dalam bahasa Indonesia Kamu tolong komen di bawah, kamu lebih suka saya bawakan atau saya deliver dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia Oke, dan kasih alasannya Saya akan berikan cara mudah untuk menghafal numbers dari cara pronunciation-nya hingga cara penulisannya Nah, let's check it out Numbers dalam bahasa Inggris ada dua macam Yang pertama adalah cardinal numbers dan ordinal numbers Saya akan bahas yang pertama dulu yaitu cardinal numbers Cardinal numbers digunakan untuk menyatakan berapa banyak dari suatu benda Ya, contohnya disini ada gambar jeruk atau orange dalam bahasa Inggrisnya Nah, disini ada tiga jeruk Ya, kalau kita mau mengatakan berapa banyak jeruk How many oranges Kita akan bilang There are three oranges Ya, three berarti ada tiga Itu hitungan jumlah Ya, nah mungkin kamu sudah paham bagaimana cara menyebutkannya Menyebutkannya Tapi yuk kita belajar lagi Karena terkadang kamu lupa bagaimana cara penulisannya atau pronunciation-nya Yuk kita mulai dari satu sampai sepuluh wander Two Three Four Five Five Six 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 Seven Seven Eight 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 Nine Nine Ten 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 Oke, nah itu satu sampai sepuluh untuk menyatakan jumlah benda Nah, sekarang kita lanjut ke belasan Yuk, kita baca dulu, nanti saya akan kasih tipsnya berikutnya Mulai dari sebelas ya Eleven Twelve Twelve Thirteen Thirteen Fourteen Fourteen Fifteen Fifteen Sixteen Sixteen Seventeen Seventeen Eighteen Eighteen Nineteen Nineteen Twenty Twenty Oke, yuk tipsnya adalah kunci dalam mengingat nomor belasan ini, coba kamu perhatikan disini nomor sebelas, dua belas, tiga belas, lima belas, dan delapan belas Ya, sudah saya buat dengan warna belas, ya sudah saya buat dengan warna merah disini, coba lihat penulisan dari huruf-huruf ini, ini special atau unik penulisannya, selebihnya kamu hanya cukup menambahkan tin, T-E-E-E-N, tin, ya itu untuk belasan, jadi contohnya empat belas, four tulisannya sama dengan four satuan, tin tinggal tambahkan tin. Kemudian 16, 6, tambahkan 10, seperti ini Oke, ingat yang beda adalah 11, 12, 13, 15, dan 18 Oke, selanjutnya angka puluhan ya, 101ers Kita mulai dari 10 sampai 100 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80 90, 90, 100, 100 Oke, nah coba kamu perhatikan untuk angka 20, 30, 40, dan 80 Di sini saya ubah warnanya menjadi merah juga Penulisannya berbeda, selebihnya angka satuan kita tambahkan T Ya, T-Y, T-U-N-Y, ya jadi T Contohnya yang berbeda adalah 20, 30, 40, dan 80 Ya, ingat huruf ini saja, selebihnya angka satuan ditambahkan T, jangan lupa Nah, itu adalah Cardinal Numbers Yang kedua adalah Ordinal Numbers Angka ini digunakan untuk menyatakan urutan atau posisi dari suatu rangkaian Dia ada di urutan keberapa Ya, pada penggunaan di bahasa Inggris, kita menggunakan di awalnya The Contoh I am the second child of three siblings Saya anak kedua dari tiga bersaudara The second Anak kedua Dalam bahasa Indonesia kita gunakan ke-dua The second Oke Contoh berikutnya adalah This is the third time you come late to school The third Ini ketiga kalinya kamu datang terlambat ke sekolah Ketiga Ya, the third Ketiga Kalau di Cardinal Numbers Kita bisa lihat tadi tulisannya untuk kesatuannya seperti apa Ini adalah untuk kesatuan di Ordinal Numbers Ya Kita sebutkan dulu Repeat after me The first The second The third The fourth The fifth The sixth The seventh The eighth The ninth The tenth Oke Nah, belakangnya itu sebagian besar ada TH ya TH Ya, ini terakhirnya harus kita The fifth 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 Oke Nah, perhatikan angka-angka berikut Saya sudah ubah warnanya menjadi merah First Second Third Ya Fifth Eighth Eighth Ninth Ini penulisannya berbeda dari satuan yang biasa dari Cardinal Numbers Selebihnya Itu tulisan biasa seperti contoh nomor empat Four Tambahkan TH TH Jadinya fourth Kemudian Keenam Sixth Ya, tinggal tambahkan TH Ingat Ini adalah angka yang perlu kamu perhatikan penulisannya Sekarang kita beralih ke angka belasan Lebih mudah daripada di Cardinal Numbers Karena kita cukup mengingat nomor Cardinal Numbers Kita tambahkan di akhir TH Ya Th Ditambahkan Th Ya Yuk kita lihat Repeat after me Eleventh Twelve 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 Thirteenth Thirteenth Fourteenth Fourteenth Fifteenth Fifteenth Sixteenth 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 Seventeenth Seventeenth Eighteenth 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 Nineteenth Nineteenth Twentyth Twentyth Ya Jadi yang berbeda Hanya di Dua puluh Kalau di dua puluh Di Cardinal Numbers Itu twenty Ini jadi Twentieth Ya Oke kita sekarang ke Angka puluhan Hampir sama dengan Angka puluhan pada Cardinal Numbers Kita Menambahkan TH Tapi sebelumnya Huruf Y Diganti dengan I I Jadinya seperti ini Repeat after me Tenth Tenth Twentieth 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 Twentiethieth Twentieth 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 Ninetieth The hundredth Hundredth Ya, one hundredth Ya, jangan lupa semuanya harus ditambahkan the Nah, itu dia 101ers Pelajaran Bahasa Inggris kita kali ini Di OC101 Dengan materi numbers Ya, ulangi video ini lagi Ke poin di mana tempat kamu masih belum paham Atau boleh juga komen di bawah Kalau kamu ada pertanyaan ya 101ers Jawaban latihan materi lesson 1 Tentang alfabet ada di bawah Ya, dan untuk Workbook soal latihan ini Video ini Kamu juga bisa lihat linknya di bawah Ya, seperti biasa jawabannya nanti di video Bahasa Inggris berikutnya That's it for now Jangan lupa subscribe, klik loncengnya Supaya kamu dapat notifikasi untuk video-video Terbaru kami, kemudian Like, share ke teman-teman kamu Supaya kamu bisa belajar bersama Juga komen kalau kamu ada pertanyaan Tentang Bahasa Inggris Atau soft skill self-development Dan tutorial tips lainnya See you on our next video, 101ers Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax